Selamat datang kembali di channel Zona Forex Seperti apa kondisi market minggu depan dari hari Senin sampai hari Jumat Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly Tapi sebelumnya ada yang perlu saya sampaikan ya untuk analisa di hari Jumat kemarin Dimana ada release non-farm payroll sekarang langsung aja kita lihat hasilnya Karena sangat mempengaruhi pergerakan XAU USD khususnya hari Jumat dan akan berpengaruh juga untuk minggu depan Oke langsung aja kita bahas dan saya menggunakan forexfactory.com untuk membahas news yang rilis hari Jumat kemarin Dan disini yang pertama ya ini pukul 19.30 dimana average early earning menunjukkan angka aktualnya sebesar 0,4% Hal yang sama terjadi angkanya tidak ada perubahan karena previousnya juga 0,4% Dan kemudian ada non-farm employment change atau non-farm payroll ya atau NFP Disini ada perubahan angka ya Ada revisi dari data previousnya itu kan sebelumnya 209.000 ya untuk aktualnya Disini direvisi menjadi 185.000 ketika rilis aktualnya menjadi 187.000 Dibawah daripada forecast 205.000 Inilah yang menunjukkan terjadinya pengaruh terhadap indeks dolar ya bergerak turun atau negatif ya terhadap indeks dolar Karena data non-farm employment change diluar daripada ekspektasi sebesar 187.000 Kemudian angka berikutnya adalah dari data unemployment rate Disini menunjukkan previousnya 3,6% Rata-rata pengangguran terjadi penurunan di angka 3,5% dari data sebelumnya adalah 3,6% Maka angka tersebut menunjukkan penurunan ya penurunan data pengangguran Maka disini berdampak positif terhadap indeks dolar itu sendiri Tapi secara keseluruhan karena data NFP nya itu yang menunjukkan angka yang begitu besar penurunannya di angka 187.000 Apalagi data daripada aktual sebelumnya 209.000 Disini direvisi menjadi 185.000 Angka tersebut menjadikan pelemahan terhadap indeks dolar Maka di hari Jumat kemarin kita lihat pergerakan XAO USD kembali lagi menguat Secara teknikal pergerakan untuk XAO USD ini masih dalam tren besarnya adalah turun ya atau beris Tapi kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin sudah ada tekanan buyer yang keluar daripada area konsolidasi Dan menunjukkan aktivitas akan melanjutkan kenaikannya khususnya di hari Senin besok ya Secara range pergerakan selama satu minggu ini sudah mencapai Sebentar kita ukur dulu ya Sudah sampai angka 48,27 dolar per troy ounce Artinya sudah memasuki range rata-rata mingguan ya Dari 40 sampai dengan 50 dolar Oke hampir mencapai 1.922 ya Kurang lebih hampir sampai di level tersebut Tapi setidaknya pergerakannya masih normal ya Cukup bagus dalam pergerakan satu minggu kemarin Sebesar 40 sampai 50 dolar per troy ounce itu memasuki range rata-rata mingguan Secara keseluruhan pergerakan masih dalam potensi beris Tapi sekarang kita akan mulai menganalisa dari time frame weekly ya Kita cek dulu untuk time frame weeklynya Di time frame weekly disini sudah terlihat jelas ya Target yang sudah saya sampaikan kemarin Itu sampai dengan 61,8 sampai dengan area 50% Yaitu 1928,98 sampai dengan 1940,13 Level Fibonansi Retracement area golden level ini saya tarik dari titik A Yaitu di area 1892 sampai dengan titik B 1987,37 Secara keseluruhan terjadinya koreksi atau retest ya Dari progres penurunan selama 1-2 hari ini ya Sebelumnya ada pembentukan spanning top di posisi ini Dan Anda bisa lihat di mana lower heightnya ini semakin menurun Ya di mana di minggu kemarin tidak mampu break di atas daripada height weekly Yaitu 1982,04 tapi menunjukkan potensi penurunan kembali dari heightnya ini Atau disebut dengan lower height Menunjukkan potensi penurunan di angka 1972,27 Maka disini memberikan dampak daripada pergerakan XL USD masih dalam potensi beris Apalagi ditukung dari low sebelumnya minggu sebelumnya adalah 1942,51 Dan disini terjadi lanjutan penurunan membentuk lower low baru yaitu di 1923,92 Ini maka menunjukkan aktivitas adanya lanjutan penurunan yang cukup signifikan untuk market XL USD Dari data ini ya yang perlu kita perhatikan ya Kalau saya biasanya melihat data menunjukkan low lebih rendah daripada low minggu sebelumnya High lebih rendah daripada high sebelumnya Menurut saya pergerakan untuk XAU USD di minggu depan masih dalam potensi beris Tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya retest ya Atau kenaikan ya nanti kita cek di time frame yang lebih kecil Artinya ya seperti ini Ya ini kan minggu sebelumnya kan membentuk spending top ya Dimana buyer dan seller ini kan memiliki kekuatan yang seimbang Dan terjadi retest atau koreksi sampai dengan 1972,27 Baru dia break out daripada low weekly dan menunjukkan aktivitas low baru di 1923,92 Ceritanya seperti itu Dan menariknya dimana area open weekly di posisi ini ya Ini sebentar Nah di 1954,94 open weeklynya ini Ini berhasil di break out oleh candle impulsif beris ini ya Close-nya di bawah level tersebut Ini menunjukkan bahwasannya dorongan seller itu sangat kuat ya di minggu kemarin Menurut saya untuk minggu depan masih ada acuan pergerakan XAU USD ya Masih dalam posisi bulis untuk koreksi ya Bulis untuk koreksi dan melanjutkan penurunan kembali Tapi untuk bulis untuk koreksi ini nanti kita akan cek area-area di sisi kiri ya Apakah ada penolakan, apakah ada wilayah area pembentukan supply, ataupun resistance, ataupun order flow yang menunjukkan tekanan seller akan terjadi di wilayah-wilayah tersebut Sekarang kita akan cek di time frame daily ya Setelah kita melihat weeklynya seperti ini Kita akan melanjutkan di time frame daily Di time frame daily disini terlihat jelas ada pembentukan morning star ya Ini ada candle morning star tapi sangat disayangkan Kenapa impulsifnya ini tidak mampu break di atas daripada 1943.96 Artinya dorongan impulsif bulisnya ini memang sangat besar sebenarnya ya Atau momentum bulisnya ini sangat kuat Karena range-nya juga di atas daripada 15 dolar Di atas daripada 20 dolar yaitu 22,87 dolar per troy ounce Artinya dia kenaikan 1,19 persen Posisi tersebut memasuki range rata-rata harian ya Berkisaran 20 sampai dengan 30 dolar Secara keseluruhan sudah memenuhi syarat dari pergerakan dailyan ya Pergerakan daily maksud saya untuk hari Jumat kemarin Dan ini membentuk morning star yaitu tadi Cuma saya sayangkan tidak berhasil breakout Closenya itu tidak di atas batas breakout ini 1943.98 Dan ini yang menunjukkan Adanya Tekanan seller masih cukup signifikan juga gitu Masih kuat lah istilahnya gitu Sellernya masih kuat tapi Ini menariknya kemarin di review series juga sudah saya bahas ya Yang terakhir Dimana candle berries engulfing Di candle hijau dimakan oleh candle warna merah Impulsi berries kemudian disini dilanjutkan lagi impulsi berries Tapi anda perhatikan volume ataupun body candle semakin kebawah semakin mengecil Sampai disini membentuk spanning top atau long legs doji ya Dimana ada konfirmasi adanya buyer dan seller di posisi hari Kamis kemarin Ini sama-sama kuat Ya terlihat pelaku pasar menunggu hasil non-farm payroll khususnya di hari Jumat Dan tentunya dengan data rilis non-farm payroll menunjukkan angka di bawah daripada forecast ya Sebesar 187 ya Bahkan di bawah data yang dirubah ya 185 ribu Disini menunjukkan pelemahan terjadi atau negatif terhadap indeks dolar Maka disini berdampak XAU USD Terjadi dorongan bullies ya Dan kemudian membentuk impulsif bullies Tapi ya balik lagi sayang banget tidak break di atas daripada 1943.96 Menjadikan titik batas breakoutnya Tapi tidak menutup kemungkinan tuh hari Senin akan melanjutkan kenaikan Jadi kalau saya pribadi hari Senin saya akan memastikan lagi ya untuk time frame daily Jika mana candle nya break impulsif bullies seperti ini Karena ini kan jaraknya juga dekat banget ya Dari close candle 1942.41 Kalau posisinya nanti seperti ini Posisinya seperti ini menurut saya Ini bisa juga akan menjadi area pembentukan dominant break Nah ini bisa ini positifnya seperti itu Ada peluang pembentukan dominant break Ya identifikasi awalnya Tapi ini belum terjadi ya Ini belum terjadi Karena candle ini belum break daripada batas area breakoutnya Cuman kita atau saya pribadi Mengidentifikasi bahwasannya Kalau posisi di hari Senin Candle nya membentuk impulsif bullies Close di atas daripada batas breakoutnya Maka saya mengidentifikasi ini bisa terjadi yang namanya dominant break Dimana candle impulsif bullies ini Terjadi perubahan dorongan buyers yang sangat kuat Dimana ada impulsif bullies Tinggal kita lihat Konfirmasi hari Senin apakah Close candle daily Saya ulangi ya Close candle daily Hari Senin itu break di atas daripada batas breakoutnya 1943.96 Maka menurut saya saya akan tarik menggunakan Vibomusang untuk mencari target 1 dan target kedua Untuk saya melihat kekuatan bullies terjadi di level tersebut Oke ini dari time frame daily ya Saya mengidentifikasi bisa terjadi dominant break Jika mana area batas breakout di breakout oleh candle impulsif bullies Di 1943.96 Oke Dan di level atasnya disini ada area base Yang merupakan area POC ya Point of control di 1962.62 Ini juga bisa menjadikan target kenaikan menuju wilayah area tersebut untuk minggu depan Artinya masih memungkinkan untuk bullies untuk koreksi Yaitu 1958.65 sampai dengan 1965.15 Dimana ada titik POC di 1962.62 Secara keseluruhan menurut saya masih bullies untuk koreksi Ingat bullies untuk koreksi Oke sekarang kita akan melanjutkan di time frame 4 jam Saya akan melihat posisi di time frame 4 jam Sebelumnya disini saya akan membersihkan dulu ya Coret-coretan yang sudah kita analisa selama satu minggu kemarin Oke saya akan menghapus dulu Ini kotak birunya saya hapus dulu Sementara waktu ininya juga sudah sesuai Ini saya hapus juga Dan kemudian golden level saya hapus ya Karena tugasnya sudah selesai Tugasnya sudah selesai Kemudian konsolidasi kita tetap di area situ Oke dan kita akan membahas dari struktur yang terbentuk terakhir ya Di posisi ini Hari Jumat kemarin membentuk bullies engulfing Di dalam area konsolidasi Anda bisa perhatikan Di dalam area konsolidasi ada bullies engulfing Yang menunjukkan potensi dorongan bullies berlanjut Dan di candle 4 jam berikutnya Sampai pergantian jam 12 malam Berhasil membentuk high baru di atas daripada High sebelumnya di time frame 4 jam Yaitu 1946.79 Itu yang menunjukkan dorongan bullies Sampai dengan di level tersebut Atau kita biasanya sebutannya adalah Level resisten di hari Jumat kemarin Kita tandain dulu level resistennya Ya seperti ini Itu adalah level resistennya Sebentar saya pakai yang ini aja Oke ini adalah level resisten di hari Jumat kemarin Di 1946.79 Dan batas breakout masih sama Yaitu untuk batas breakout di time frame daily Ini kita akan tandain di time frame daily Kita kasih D aja ya Oke Sebentar Daily ya Nah itu batas breakout time frame daily Dari impulsif berisnya Disini yang perlu saya lihat ya Saya identifikasi yang pertama Adanya bullies engulfing Dan impulsif bullies dari body candlenya ini Semakin ke atas Semakin mengecil ya Disini ada hammer Posisi terakhir ya Tapi ditutupnya candle hijau juga Tapi menariknya Volume yang terjadi dari bias momentum Menunjukkan berikutnya masih buyer Ya masih kuat dominasinya Tapi volumenya sudah berubah menjadi Maksud saya volumenya berubah agak kecil ya Atau medium dari body candlenya Ini mengidentifikasi bahwasannya seller Ini sudah masuk di posisi ini Tekanan sellernya sudah ada Sebelumnya semua pada beli Dan dia bergerak naik Membentuk impulsif yang sangat kuat Di candle berikutnya dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang Eh sorry jam 12 malam maksud saya Seller sudah mulai menekan Ya disini posisinya ada perlawanan seller Sampai bodinya tidak terlalu besar daripada bodi sebelumnya Sampai di akhir sesi penutupan ya tentunya Market kecenderungannya close Di area konsolidasi kembali Artinya Antara buyer dan seller ini Sudah mulai kelelahan Tekanannya sama-sama kuat Dan kemudian tidak ada Volatile yang cukup besar Dan ini yang akan menjadikan acuan kita Nanti pembukaan dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Jika time frame 4 jam Dari pembukaan pagi ya Jam 5 sampai nanti Penutupan jam 8 untuk candle 4 jam Kalau ditutup candle impulsif Bullish Ya seperti ini Bodi candle lebih besar daripada candle sebelumnya Maka berpotensi akan melanjutkan Kenaikannya Minimal range antara 8 sampai dengan 15 dolar Ya tentunya Disini ada area unmitigated shadow ya Posisi yang menurut saya masih fresh Yang bisa dijadikan acuan target berikutnya Karena secara keseluruhan Saya melihat pergerakan Untuk Untuk XAU USD ya Sebentar Ini saya hapus Ini sudah terjadi Oke Range nya itu di posisi ini ya Ini untuk range trading plan saya pribadi Dari posisi high disini ya Oke Saya akan tarik fibonansi retracement Sampai posisi low terakhir Ya di 1923.92 ya 23.92 Disini saya mendapatkan area Perhatikan Ada golden level di area 50% Sampai 61.8% Ini tepat berada di area kurang lebih ya Mendekati area base Ya memungkinkan menurut saya Pergerakan untuk hari Senin Akan menguji ke level tersebut ya Atau akan melanjutkan kenaikan ke area tersebut Dengan batas bawahnya adalah ini Ini adalah batas bawahnya Saya akan tandain ya Ini adalah batas breakout bawahnya Di 1932 Nah kita sudah punya nih batas bawahnya ya Open Open bulls di 1932.34 Itu adalah batas Breakout untuk time frame 4 jam Oke Untuk time frame 4 jam Kita tandain dulu Ya artinya gini Selama posisi impulsif bullies berlanjut Break di atas 1946 ya Poin 79 Maka menunjukkan aktivitas kenaikan bullies Tapi kalau Ada candle 4 jam berjalan Ya selama pergantian 4 jam aja Dari jam 5 sampai jam 8 Jam 8 sampai jam 12 Jam 12 sampai jam 16 Ada terjadi break impulsif seperti ini ya Posisinya Atau kalau kita gambarkan strukturnya seperti ini Terjadi dorongan beris seperti ini ya Nah seperti ini Polanya turun Ya maka ini Contoh ya Ini break impulsif beris seperti ini Ya dibawah area 1932.34 Maka menunjukkan potensi lanjutan penurunan Maka akan menungguji low weekly 1923.92 Itu aja gambarannya Jadi secara keseluruhan memang masih bullies ya Masih bullies untuk koreksi Ya semoga aja informasi time frame 4 jam Untuk jam 5 sampai jam 8 Atau jam 8 sampai jam 12 Membentuk bullies impulsif seperti ini Disitu menurut saya akan berpotensi Akan terjadi kenaikan Minimal menguji kuat area 50% ya disini Nanti kita akan cek kembali Ini posisinya Ya ini gambaran saya di time frame 4 jam Secara keseluruhan Jadi Itu yang perlu kita tandain dulu ya Sekarang kita akan cek time frame 1 jamnya Kita coba mencari informasi yang bagus Untuk time frame 1 jam Nah ini adalah area konsolidasi Jelas sudah terbentuk di posisi ini Ada area resisten yang terbentuk di hari Jumat kemarin Saya akan geser seperti ini Seperti biasanya Area konsolidasi ini Adalah area yang dimana Biasanya saya akan menunggu market Dimana yang akan dia breakout dulu Selama masih berada di area konsolidasi Seperti ini Di dalam area konsolidasi Artinya saya tidak akan entry Sampai ada konfirmasi cukup jelas Adanya impulsif bulis Seperti ini Impulsif bulis di atas area resisten Seperti ini ya Untuk time frame 1 jam ya Tadi kan kita bahas untuk 4 jam Ini untuk 1 jamnya Impulsif bulis seperti ini Atau impulsif beris Break di bawah batas area konsolidasinya Seperti ini Oke Break out close ya Jadi kalau candle tersebut Di area konsolidasi Di level resisten 1946.79 Break impulsif bulis Maka akan menunjukkan aktivitas Adanya terjadinya kenaikan Ini aja gambaran saya Retest Retest area Target area Unmitted shadow Kemudian retest Dan menuju zona sel Tinggal saya pantau aja disini Kalau disini ada Pembentukan beris Single wing Beris pin bar 3 inside down ya Saya akan sell di area tersebut Oke Setelah ada konfirmasi Pembentukan candle Dan tentunya Akan bergerak turun Menuju area resisten Become support Ini gambaran saya Tapi kalau polanya Ternyata Bergerakannya adalah Impulsif beris Time frame 1 jam ya Di posisi ini Di bawah area 1937.44 Maka menurut saya Akan berpotensi Menguji Sekali lagi Area batas breakout Time frame 4 jam Di posisi 1932.34 Jika mana Masih impulsif beris Ya Masih impulsif beris Maka akan menunjukkan Menguji ya Atau Menguji area low weekly Sampai area sini Ini target saya Oke Ini impulsif berisnya Berlanjut dari posisi ini Kalau candle break Seperti ini Jadi ini gambaran saya Untuk analisa Minggu depan Dan hari Senin Semoga informasi ini Bermanfaat Silahkan Tonton videonya Dari awal Sampai dengan akhir Supaya banyak informasi Apa yang saya Informasikan ini Bermanfaat Dan Bisa Apa ya Dicocokkan dengan Trading plan Masing-masing Jika mana sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Secara keseluruhan Trend besar Masih beris Untuk XAUUSD Karena saya memiliki Batasan atasnya Yaitu 1987.37 Dan areanya Menurut saya Berpotensi Minggu depan Menguji area golden level Intinya disitu Secara keseluruhan Tonton videonya Dari awal Sampai dengan akhir Semoga informasi ini Bermanfaat Dan support channel Zona Forex Dengan cara bagikan Videonya ke teman-teman Kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Serta Ya indahnya berbagi ya Karena berbagi itu Salah satu Menambah Rezeki buat kita Oke Thank you banget semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Happy weekend Buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.